Intro Pemirsa Bidang Humas Mabes Polri bersama dengan Badan Otonom Petanesia yaitu PMPI atau Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia mengadakan dialog kebangsaan. Acara ini diadakan pada Senin 10 Juni 2024 di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Dialog Kebangsaan Polri bersama PMPI Transformasi Polri Presisi dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 Senin, 10 Juni 2024 Agenda wawasan kebangsaan yang digelar oleh Bidang Humas Mabes Polri bersama PMPI memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada generasi muda dan perwakilan organisasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan teritorial polda masing-masing. Wawasan kebangsaan ini mengundang beberapa tokoh nasional Dr. Haji Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, One Team Press RI, dan Surahno, SH, M.HUM, BPIP RI. Keduanya menjadi narasumber dalam agenda wawasan kebangsaan yang diselenggarakan pada hari ini. Acara tersebut dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatannya Ketua Umum PMPI, Husni Ati, SPD memberikan sambutan sebagai pembuka acara kali ini. Husni menyampaikan bahwa sebagai pemuda generasi penerus bangsa harus mengetahui pentingnya wawasan kebangsaan. Karena menjadi kesadaran diri akan identitas, hak dan kewajiban sebagai bagian bangsa Indonesia yang berdaulat dan berbudaya. Melalui wawasan kebangsaan, kita akan selalu diingatkan untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sejalan dengan konsep Indonesia emas, Relevansi wawasan kebangsaan menjadi punca kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia, ucap Husni. Lirik yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tidak serta mertah hanya sebatas sebuah kalimat, namun memiliki makna yang dalam. Misalnya dalam kalimat pembuka, Indonesia tanah airku, menjadi contoh bahwa kita sebagai warga negara harus memiliki rasa handarbeni terhadap bangsa kita Indonesia, tutur Abah Lutfi. Bapak Surahno juga mengatakan bahwa butir yang terkandung dalam Pancasila harus diinterpretasikan dalam kehidupan berbangsa, memaknai setiap butirnya harus dengan kesadaran dalam menerapkan di kehidupan nyata. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus mengejawantahkan rasa cinta tanah air kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tidak terlepas dari hubungan masyarakat dengan instansi terkait. Dalam hal ini, Polri sebagai penegak hukum harus terlibat dalam proses pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Memang bukan tugas yang ringan untuk melaksanakan transformasi Polri presisi, namun dengan rasa gotong royong dengan kekuatan masyarakat, tujuan tersebut tentunya akan dapat dicapai secara mufakat tanpa adanya perpecahan. Terima kasih, selamat siang untuk kawan-kawan media semua. Kami dari PMPI, Persatuan Mahasiswa Pesinta Tanah Indonesia yang dibesut oleh Abang Lutfi. Dan awalnya kenapa sampai dialog ini terjadi adalah karena kami melihat arus globalisasi yang begitu tinggi, peran media yang begitu cepat, informasi datang sini berganti, dan jika tidak disaring, maka generasi kita para pemuda merasa bahwa itu harus ditanggul lagi segera. Karena kalau tidak, akan ada suatu dari luar yang akan mengganggu, terutama untuk di bagian kebangsaan di Indonesia itu sendiri. Dan kebetulan kami kemarin bersurat dengan Bapak Kapolri, dan Alhamdulillah ditanggapi dengan baik, kemudian kami diberi arahan untuk bersinergi dengan Divisi Humas Polri, karena kebetulan acara dialog interaktif seperti ini dengan Polda-Polda itu merupakan kegiatan rutinan di Abang di rumah sekolri sendiri. Dan akhirnya kita berkolaborasi dengan para kawan-kawan di UKP Cepayung Plus dan UKP Kepemudaan. Kami harap kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan oleh para organisasi mahasiswa dan pemuda, karena kita sama-sama melihat bahwa generasi sekarang, genzi, genzi lenial, milenial juga, angka pertumbuhannya sangat tinggi. Dan kemarin ramai juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kita sama-sama paham bahwa mahasiswa, aktivis pasti sering untuk melakukan, mengeluarkan pendapatnya dengan cara demo atau tulisan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita lihat jangan sampai bangsa Indonesia ini dirongrong oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar sehingga memecah belah umat bangsa. Harapan dari Abah sendiri membentuk pecinta tanah Indonesia adalah untuk mengumpulkan para teman-teman dari lintas agama dan kemudian dari Petanesia muncul ada PMPI, PMPI sendiri isinya teman-teman dari Sampang sampai Merauke dan harapannya dari kami PMPI kita terus bersinergi dengan Polri, bersinergi dengan instansi lain untuk terus memperkuat dan menjaga kebutuhan NKRI. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nafatul Ilahiyah bersama tim yang bertugas melaporkan untuk Anda. Terima kasih.